Soal nomor 11, disini diketahui gelombang permukaan air berfrekuensi diketahui F sama dengan 20 Hz. Merambat dengan kecepatan V sama dengan 100 cm per S. Jarak antara titik yang berbeda fase delta C sama dengan 45 derajat. Nah kalau kita ganti dalam bentuk P, 45 derajat itu sama dengan 1 per 4 P ya, 1 per 4 P. Nah jarak antara titik yang berbeda fase berarti yang ditanya itu adalah delta X. Nah jadi rumus delta C itu kan sama dengan delta X per lambda kan. Jadi kita cari dulu lambda ya, lambda pakai rumus, kan kalau rumus V itu lambda V sama dengan lambda kali F, berarti kalau lambda aja berarti V per F, berarti V per F ya. Lambda sama dengan V nya 100 bagi 20 sama dengan 5 cm ya, sorry 5 cm. Dapat lambdanya 5 cm kita masukkan ke sini. Jadi delta X, delta C nya kan 1 per 4 P, delta X nya yang mau, ini salah nih, delta X ini ya, delta X. Delta X yang mau kita cari, lambdanya 5, berarti jadinya delta X sama dengan 5 per 4 P. Nah P itu kita ganti jadi 5 per 4 kali 22 per 7, itu sama dengan berapa itu. Nah 5 kali 22 itu kan 110 per 28, jadi ini kalau dibagi nanti sekitar 3,9 atau dibulatkan ke 4 ya, 4 cm. Nah sehingga jawabannya adalah yang B. Nah sehingga jawabannya adalah yang B. Nah sehingga jawabannya adalah yang B. Nah sehingga jawabannya adalah yang B.